Welcome back to automotive star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hello guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda Otomotif Star Motor jadul saat ini menjadi idola baru di tengah-tengah larisnya motor metik di tanah air Salah satu yang menjadi perburuan saat ini adalah Honda Astra Star atau Honda Superdream Honda Astra Star menandai era sepeda motor cube atau bebek modern Honda Lahir pertama kali pada 1985 sebagai penerus Astra 800 dengan desain yang lebih modern Astra Star adalah di antara salah satu generasi penerus dari Honda Supercube hingga bertransformasi menjadi Honda Supra Series Ternyata belum lama ini muncul motor cube modern Sekilas tampilannya mirip Honda Astra Star Apa Honda Astra Star atau Superdream terlahir kembali? Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan tombol loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, makasih ya Produsen roda 2 asal Thailand, GPX Motor meluncurkan motor bebek plastik terbaru yang diberi nama GPX Rock Metal GPX Rock Metal dari segi penampilannya memang mengingatkan kita dengan Honda Astra Star yang legendaris Dari segi garis desainnya benar-benar dibuat cukup mirip Namun soal teknologi, motor Thailand ini sudah sangat modern dan canggih GPS Rock Metal memiliki dimensi bodi yang mungyak dan ramping Selain itu, penggunaan fairing atau sayap lebar Aksen serba kotak Dan dudukan keranjang di dekat sparkboard depan membuat tampilannya tampak klasik Meski demikian, sepeda motor bebek ini dibekali sejumlah fitur kekinian Mulai dari lampu LED Panel instrumen digital berteknologi layar sentuh Untuk mesinnya, GPS Rock Metal menggunakan mesinnya Dan berkapasitas 109 cc Satu silinder, empat serok, SOHC dengan berpendingin udara Mesin tersebut disandingkan transmisi manual 4 percepatan Mesin ini juga menggunakan sistem injeksi GPX-FI dan lolos standar Eurofort Motor juga dibekali suspensi teleskopik di bagian depan dan twin shock up di bagian belakang Tersemat velkas wheel ukuran 17 inch Sistem pengeremannya mengaplikasikan jenis cakram tunggal yang terpasang di roda depan Terakhir, pilihan warna dan harga GPX Motorcycle menghadirkan 5 pilihan warna untuk GPX Rock Metal terbaru Yaitu biru, pink, orange, kuning, dan silver Untuk harga, GPX Rock Metal sendiri dijual sebesar 39.500 Thailand baht atau setara dengan 17,1 jutaan rupiah GPX Rock Metal dari segi penampilan sangat menarik Fitur dan teknologi juga modern Namun harganya tetap terjangkau Sekedar informasi, pabrikan GPX pernah masuk ke Indonesia melalui TDR atau Mitra 2000 Yang diperkenalkan saat Indonesia Motorcycle Show atau IMOS 2016 Tapi entah mengapa sampai sekarang tidak terdengar kabarnya lagi GPX hadir di tanah air Yang gak menutup kemungkinan bakal hadir lagi di Indonesia Jika peminat GTX semakin banyak guys Terus, jika GPX Rock Metal hadir di Indonesia Kira-kira banyak peminatnya gak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis ya guys Ayo dukung channel Automotive Star Dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Makasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton! 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 Terima kasih sudah menonton!